Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto Dari Jamlah Studio Kita lanjutkan penjahitan Pembuatan duster kimono lengan stalinya ya Setelah pada video sebelumnya Saya ajarkan proses pemotongan pada kain Sekarang kita akan lanjutkan Untuk penjahitannya Nah ini kita ambil dulu Kita proses untuk pola potongan atas Teman-teman, saya jelaskan ulang ya Ini untuk pola badan belakangnya Seperti ini Kemudian ini untuk lapisannya Nah kalau yang ini, ini untuk pola badan depannya Oke Ini bagian samping Dan ini untuk pasangannya Nanti akan jahit seperti ini Nah ini jadinya ini kan ada seperti ini ya Ini luk lehernya Ini sepertinya saya salah teman-teman Ini ada tulisannya, masih ada mereknya sedikit Nanti kelihatan tapi tidak apa-apa ya Tapi teman-teman silahkan nanti pemotongannya Di jahit seperti saya Ini sebenarnya tidak boleh kalau ini jahit seperti ini Saya tidak memperhatikan kemarin Kemudian Kemudian nanti saya akan bikin list di bagian depan ini teman-teman Pakai kain yang berbeda Seperti ini Nah nanti untuk list bagian depan yang bagian seperti ini Kalau contohkan seperti ini Ini nanti saya bikin ini Kalau ini dicontoh ada lebarnya Jadinya itu 3 cm di sisi luar ya Jadinya nempel Tapi saya akan bikin lebih kecil lagi Sekitar 2,5 cm Tapi yang tidak beda jauh lah segini Nah silahkan teman-teman yang ingin ikuti seperti saya Siapkan kain selebar 5 cm 5,5 cm ya kurang lebih Kemudian dengan panjang Sesuaikan dengan garis ini ya leher depannya Sesuaikan ya Seperti ini Bikin 2 potong Seperti ini untuk kanan dan kiri nantinya Oke Nanti sebelum penjahitan Untuk pola ini Untuk bagian yang ini Kita akan pasangin piselin Supaya lebih mudah dijahit Untuk yang lapisan list ini Dan juga untuk lapisan layar belakang ini Seperti ini Piselin itu seperti apa? Buat yang belum tahu Piselin itu lapisan Untuk penjahitan ya Dia fungsinya untuk mempertegas Mempertegak maksud saya ya Biar lebih Enggak lempruk Nah itu Kalau dijahit juga lebih gampang Nah seperti ini Ini ada lemnya teman-teman Nanti akan disetrika Saya potong Seperti ini Nah Jadi di copy saja Ini nanti akan disetrika Dikasih piselin itu Supaya nanti bagian tertentu Misalkan kayak kerung leher itu Bagus jadinya Enggak lempruk Tapi kalau kainnya udah tebel Itu enggak perlu dikasih piselin Teman-teman Jadi biarkan saja Pakai kain standarnya Kalau kainnya tebel Tapi kalau biasanya Kalau duster gitu kan Kayaknya tipis ya Pakainnya kan Seperti mungkin Kartun Kartunya mungkin ada yang Pakai rayon gitu kan ya Jadi Tipis Apalagi kalau Pakainya yang tipis-tipis Kayak sifon gitu ya Nah itu harus Saya pikir Perlu dikasih ini Bagian kerung-kerung leher gitu Biar ada bentuknya gitu Bentar Set Nah ini untuk Kerung leher Kemudian Ini untuk Apa namanya Lapisan ini Saya potong juga Saya cari yang area masih utuh Ini kan sisaan ya Udah Mau habis Saya potongnya sekaligus Dua bagian Sebenarnya Sebenarnya kalau untuk Yang disini Tidak wajib teman-teman Ini hanya untuk Variasi saja Kalau teman-teman Pengen dilipat langsung Diobras Untuk area depan Yang lehernya itu ya Yang Untuk timpaannya itu Itu gak perlu Pakai seperti ini Langsung diobras Dilipat kecil Sesuai kampuhnya Juga gak masalah Tapi ini untuk Variasi saja ya Nanti saya ajarkan Buat teman-teman Barangkali yang ingin Ikut seperti saya Bikin list nemplekinya Gimana Nah seperti ini Oke Ini sudah saya potong Dua bagian Ini sudah saya potong dua bagian Untuk sisi satunya lagi Karena ini saya potong dua sekaligus Sekarang Kita ke meja setrika teman-teman Oke kita setrika Saya templatekan kain pislinya disini Jangan sampai kebalik ya Nanti yang ada lemnya Kita ini lemnya di atas Saya taruh seperti ini Oke saya timpa Pakai kertas Biar gak meleleh Gak ngebakar gitu ya Untuk pislinya Oke kemudian untuk Yang ininya Oh iya ini di sisi dalam Sama seperti ini Saya tutup pakai kertas Oke sudah nempel Nah setelah disetrika Untuk lapisannya Kita akan mulai penjahitan Saya akan mulai jahit Untuk bagian depan dulu teman-teman Bagian depan itu yang ini Yang ini Tadi kan ini bagian Ketek Ini bagian depan Nanti akan dipasang disini Nah tapi jahitnya Saya dari dalamnya ya Bentar Kita urus depan dulu Mana Saya jelaskan Jangan sampai Muter-muter nantinya Nah ini Dipasang disini Tapi kita pasangnya itu Disininya Kalau ini Tapi kan teman-teman Gak pakai kailis Tinggal di obras Ininya Dilipat Dagi tutup Tapi kalau pakai kailis Jahitnya dari dalam Seperti ini Pastikan ujung-ujungnya cukup Jangan sampai kurang Nah ini saya akan jahit Kemudian bagiannya ini juga sama Nah bagian ini ya Seperti ini Nah saya akan jahit Seperti ini Oke Kita jahit Jahit ya seperti ini Jahitnya standar kampuh Sekitar 1,5 cm Bentar Nyalakan dulu disini Kepemberian list seperti ini Itu wajib Kalau teman-teman Potongan bagiannya depannya itu Melar serong gitu ya Tapi sebenarnya Kalau sudah lurus Ikuti seperti pemotongan saya kemarin Gak perlu Saya takutnya kan Melar gitu Nah ini fungsinya juga Untuk membuat Kayak tulang gitu Biar gak membeli depannya itu Oke Kemudian Ini saya akan setik Sini Seperti ini Seperti ini Jadi Ini kan nanti akan diarahkan ke luar Seperti ini Kemudian Kita lipat Lipatannya Selebar Eh 2,5 cm Saya akan bikin 2,5 cm Teman-teman boleh ditandai Tapi saya akan perkirakan saja Kalau 2,5 cm itu segini Misalkan berapa ya tadi Ini dilatakan dulu Poin segini kira-kira Nanti saya akan coba luruskan Oke Nah segini Dilipat Saya ratakan dulu Tadi kenapa bagian yang ini Saya setik dulu Supaya nanti gak Hasilnya itu rata Sininya bagus Bentar Ini saya Tur Seperti ini Untuk penjataan seperti ini Kalau teman-teman ragu Gedenya gak sama Boleh ditandai dulu Atau di Kasih Kayak kapur gitu ya Ini tandai dulu Nah Seperti ini Ini udah jadi Untuk satunya Kita ambil lagi Kita lakukan yang sama Untuk sisi satunya Nah ini kan baru satu Sisi yang sebelah ini Nah Balik Seperti ini Kita letakkan Ya ini dari sisi jalan dulu ya Sama kayak tadi Jahit Setengah Satu setengah senti Standar kampuh ya Karena kampuhnya Kemarin kan saya ini Lipatannya Satu setengah Jahit lagi Terus Nah Set Sebenarnya teman-teman Untuk bagian penyetikan ini Boleh dilakukan seperti ini Saya tunjukkan opsi lain ya Tadi kan disetik Nah Kita langsung jahit pinggir saja Seperti ini Dipilin Seperti ini ya Dipilin Boleh disetik seperti ini Untuk pinggirannya Sesuai selera saja Tapi menurut saya Lebih rapian yang tadi Hasilnya Kalau ini harus teman-teman Pastikan Ininya sudah minggir Nah ini kan Ini kan Ada jahitannya di pinggir Kalau tadi Nggak ada Cuma di bagian bawahnya Tau ya S1 Ini Silahkan teman-teman Pilih yang lebih mudah saja Kemudian saya akan lipat Saya sisakan Sekitar Eh 2,5 cm Boleh teman-teman Ini saya perkirakan saja Bentar Yang penting itu awalnya Saya biar tahu 2,5 cm Oke Semini Kita jahit Nanti Saya kira-kira saja Seperti ini Nggak ada aturan bakunya Ukurannya berapa Nggak ada Bikin list Kalau bikin 2 cm Pun nggak masalah Ini masalah Selera Nggak ada aturan bakunya Oke Nah setelah dijahit bagian list Teman-teman Ini Sekarang kita akan pasangkan Tapi untuk pemasangannya Kita ambil badan belakangnya Karena patokannya itu badan belakang Jadi seperti ini Soalnya Soalnya kola saya itu Bagian sampingnya itu Nggak pas Misalnya gini Mana sih kok muter-muter Nah ini seperti ini Teman-teman boleh bagiannya ini Sebelah kiri Atau yang sebelah kanan Sesuai selera ya Kalau ada yang suka Kalau ini saya pokoknya Sebelah kiri ya Monggo Seperti ini gitu ya Sesuai selera Tapi permasalahannya Di bagian sampingnya ini Lebarnya berapa sih Apa tepat di ujung sini Ini bukan bukan disini ya Bukan ininya bukan disini Bukan Tapi agak kesini Teman-teman bisa perkirakan Di paskan dulu Dengan bagian belakangnya Jadi kita ambil dulu Badan belakangnya Di letakkan seperti ini Atau bolehlah seperti ini Nah Ini kan nanti Biar kelaut ketahuan Panjangnya itu Biar sama pokoknya Kita letakkan ini Di samping sini Sejajar dengan belakang Yang ini juga sejajar Dalam belakang Nah Seperti ini nanti Posisinya itu Nah ini kurang lebar sedikit Jadi enggak pas Ininya diketek sini Enggak ya Yang penting sama dengan belakang Nantinya Nah Seperti ini Ya udah sama Baru kita Satukan Ininya Nanti teman-teman Boleh dijahit langsung Atau Dikasih Jarum pentul dulu Bentar Saya kasih pentul Nah ini Seperti ini Dikasih Pentul Jadi menyatukannya Seperti itu ya Ini bukan pas diketiak Itu bukan Jadi disamakan dulu Badan belakangnya Nah Seperti ini Kemudian Ini kan ada sisa-sisa ini Diratakan Atau teman-teman Boleh langsung dijahit Dimatikan dulu Tidak masalah Nah Seperti ini Untuk area Badan depan Nah Selanjutnya Kita akan jahit dulu Untuk badan yang belakangnya Dulu teman-teman Kita Ini Nanti kita Lanjutkan Untuk depannya lagi Untuk penjahitan Dengan alia roknya Tapi kita jahit dulu Untuk ininya Lapisannya Nah Saya akan jahit Bentar saya paskan dulu Sepertinya ini Kadang-kadang seperti ini Nah ini Saya motongnya Kemarin kampuhnya kurang Ini Kalau teman-teman jahit Ini kalau misalnya Ada yang belum sama Ini kan ada yang ini Ada Kayak sisa ya Disamakan dulu Boleh dipotong Supaya biar rata gitu ya Bagi nanti hasilnya bagus Oke Sekarang saya akan jahit Bagian ininya Yuk kita ke mesin jahit teman-teman Nah Kita jahit dulu Untuk area ini Belakangnya Lapisan layar belakang Sepertinya teman-teman boleh diobras dulu Atau dijahit dulu Terserah lah pokoknya Tapi saya akan jahit dulu Nanti baru saya obras lapisan yang ini Saya turunkan dulu Nah Kemudian Jangan lupa Dicekrik Kecil-kecil Mepet ya Jangan sampai mengenai Area benang jahit Nanti Jebral Ini biar bentuknya itu bagus Nantinya Ini ya Sekarang Kita stick Ngetiknya kampungnya Diarahkan ke lapisan ya Oke 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 Saya obras ya Ininya bagian kerung Lapisannya Bagiannya ini saja Nah Setelah diobras Sekarang kita akan Masuki tahapan penjahitan Dengan bagian Bawah Bentar Bentar Saya satukan Bagian Ambil bagian Potongan bawahnya Kan ada dua kemarin ya Nah Sekarang Kita akan Jahit Bebas ya Antara yang satunya lagi Kan ukurannya sama Nah kita akan Satukan Bentar ini kebalik Banding Yang Gak apa-apa Seperti ini Nanti kita akan Jahit Nah Seperti ini Badan yang ini Ini untuk yang belakang Kemudian kalau untuk yang depannya Sama saja Nanti akan saya jahit juga Seperti ini Nah ini kan ya Seperti ini Nanti untuk Ya Diletakkan Seperti ini Nanti akan dijahitnya Seperti ini Templung Sebenarnya kalau teman-teman Bagian bawahnya Pengen dikerut Ya Ini saya kasih tahu ya Kalau pengen dikerut Bawahnya ada kerutan gitu ya Nah ini Potongannya yang Area bawah ini Lebih lebar Dilebarkan lagi Dari bawahnya itu Dilebarkan lagi Kesini Berapalah gitu ya Biar ini Tambah 10 cm Kanan kiri juga boleh Tapi nanti dikerut dulu Baru disatukan Tapi kalau pengen polos Ya seperti ini Ikutin polanya Nanti saya ajarkan Cara pengembangannya ya Biar ada kerutan Kalau yang seleranya Yang pengen dikerut Oke Kita jahit dulu Untuk badan Depannya ini Juga juga belakangnya Yuk Nah kita jahit Untuk badan depannya Teman-teman Seperti ini Nah kalau untuk badan depan Saran saya Yang bagian Badan atasnya Di bagian bawah Soalnya ini kan Areanya tadi kan Serong ini ya Kita seperti ini Ini kita ambil Tadi ada jarang bentuknya Kita letakkan Kita jahit dari pinggir Seperti ini Sebentar Kita posisikan dulu Biar pas Saya atur dulu Ujungnya Nanti biar ketemu Biar pas Takutnya nanti ada yang Nyelip Oke Ini untuk badan depan Kita ambil Untuk yang badan belakangnya Bentar Badan belakang Seperti ini Untuk yang rocknya Saya ambil Kemudian Untuk yang Atasnya Ini kan ada Lehernya Sini Kita letakkan Seperti ini Kita jahit Di bagian pinggangnya Ini ya Satukan Jadi urutannya Seperti itu Jahitnya Seperti ini Nah ini Saya sudah jahit Teman-teman Seperti ini Untuk badan depannya Ya Jadinya Seperti ini Ini tak Simpen dulu Untuk pentule Sudah tidak Dibutuhkan Nanti tinggal Disatukan Dengan Badan belakangnya Nanti tinggal Dijahit Untuk bagian Ini Ditimpa Seperti ini Tapi nanti kita akan Jahit bagian Atasnya dulu Sini Oke Ini kan sudah dijahit Tapi nanti Diobras dulu ya Diobras Baru dijahit Disatukan Tapi untuk penjahitan Nanti saya akan lanjutkan Di video Berikutnya Biar tidak panjang Durasinya Oke teman-teman Sekian untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Saya Sumanto Dari Jamlas Studio Selamat belajar Dan berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax